assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di Rudi Sungguh channel ah kali ini saya kedatangkan sebuah sepeda motor Honda GL Pro yang mana sepeda Honda GL Pro ini akan dipasang atau dirakit menggunakan double stater untuk pemasangan double stater ini ada banyak versi ya ada yang menggunakan double set punya nya Mega Pro ada yang menggunakan double set punya nya Tiger ada juga yang menggunakan double namun pengapiannya tetap menggunakan versi GL Pro nya nah untuk pemasangan GL Pro ini juga tergantung pada budget kalian pada kemampuan kalian pengennya kalian itu bagaimana kalau menginginkan pengapian set punya nya GL Pro tetap yang menggunakan punya nya GL Pro tetap kalau kalian pengennya menggunakan pengapian full web punya nya Mega Pro ya pakai punya punya nya full set nya Tiger kalau saya ditanya enak yang mana pengapian full set nya Mega Pro Tiger sama versi bawaan dari Honda GL Pro ini saya tidak akan menjawabnya karena tiap orang itu beda-beda beda-beda keinginannya ada yang jiwanya lembut ada yang jiwanya itu kasar ada yang jiwanya sedang-sedang saja jadi untuk pengaplikasian double stater di Honda GL Pro maupun GL Max ya itu sesuaikan saja dengan budget kalian dan juga keinginan kalian di video kali ini saya menggunakan double stater punya nya Mega Pro kenapa saya pilih Mega Pro karena waktu saya beli adanya memang Mega Pro kalau seandainya ketika saya beli di luar itu yang tersedia itu versi diger maka saya akan pasang double stater punya nya diger karena saya menggunakan double stater punya nya Mega Pro ya di sepeda motor ini kan pengapian nya masih menggunakan hal-wave ya jadi kiprok nya itu masih kecil 10 nya juga belum full wave jadi untuk pemasangan di Honda GL Pro ini saya merubah semuanya akinya mulai dari ukuran kecil saya ganti menggunakan ukuran yang agak besar 5 ampere punya nya bit ya kalau menggunakan ukuran 6 ampere boleh menggunakan 10 ampere juga boleh asalkan tidak melebih batas karena kenapa kalau jika melebih batas hakinya terlalu besar enggak ada tempatnya ya terus yang kedua saya juga mengganti kiprok versi biasa menggunakan kiprok bawaan dari Mega Pro atau trigger yang sudah menggunakan sistem full wave untuk jalur kabelnya juga perlu dirubah karena ada tambahan tambahan kabel kebendik ada tambahan di switch saklar statik kanan itu juga perlu ditambah nah intinya semuanya dirubah ya mulai dari kiprok agi pengkabelan atau wiring juga yang lainnya menyesuaikan untuk masalah magnet tentang bak itu bebas ya kalian menggunakan punyanya tigger magnetnya Mega Pro kalau baknya Mega Pro memakai magnet diger itu bebas yang tidak bisa itu kalau memakai baknya punyanya Mega Pro magnetnya GL dipakai itu enggak bisa karena kenapa magnet GL itu tidak bisa digunakan karena bagian yang belakangnya belum ada tempat kirwan W ya Jadi kalau tetap ingin menggunakan magnet bawaan dari Honda GL Pro ini kalian harus membawanya ke tukang bubut tapi hati-hati kebanyakan kalau memakai magnet kunyanya GL Pro di bubut dibuatkan dudukan untuk kirwan winnya kebanyakan itu tidak presisi mending kalau pakai pengapian Mega Pro ya pakai magnetnya Mega Pro kalau menggunakan pengapian punyanya tigger ya pakai magnet punyanya tigger ya biar apa sinkron lah jadi enggak berantakan ya jadi enggak berantakan biar hasilnya itu maksimal penanganannya juga mudah ya secara kasat mata sih memang sama antaranya bak dari Mega Pro dan tigger ini magnetnya juga kasat mata itu sama tapi pada kenyataannya itu jelas berbeda magnet punyanya Mega Pro itu eh tonjolan pick up pulsernya itu 15 derajat sebelum titik mati atas dan punyanya tigger itu 10 derajat sebelum titik mati atas jadi hal-hal seperti ini juga harus dipertimbangkan tidak asal langsung pasang begini-begini nantinya bingung sendiri ya ada nilai plus atau kelebihan jika menggunakan pengapian sistem full wave salah satunya apa pengisian ke aki itu lebih banyak atau lebih cepat Jadi kalau kalian itu punya sepeda motor GL Mac maupun GL Pro kalau sudah diaplikasikan menggunakan sistem full wave itu pengisiannya cepat kalian bisa menggunakan apa ya daya beban misalkan klakson besar lampu LED dengan 100 watt besar itu mampu berbeda kalau menggunakan pengapian versi standarnya GL Pro maupun GL Mac Newtack itu pengisiannya agak kecil ya jadi salah satu kelebihan jika menggunakan pengapian full wave itu pengisian lebih cepat atau lebih banyak jadi kalau menggunakan apa ya variasi pernah pernah di sepeda motor itu pengapian full wave ini bisa dikatakan mencukupi atau sesuai jadi pas jadi salah satu alasan kenapa double starter itu kebanyakan menggunakan sistem full wave yaitu salah satunya pengisiannya itu cepat atau lebih banyak tapi kembali lagi kepada si pemilik motor ya karena pengapian full wave ini juga dibilang ahal dari harga kiproknya saja itu harganya berlipat-lipat bayangkan saja untuk kiprok Megapro maupun tigre itu sekarang harga secondnya untuk wilayah Lumajang itu 200ribuan beda dengan kiprok-kiprok yang yang kecil itu baru saja ada yang Rp25.000 juga ada yang jual Rp35.000 pun sudah bisa mendapatkan haru jadi sesuaikan dengan budget kalian ya sesuaikan dengan kekuatan kalian keuangan kalian itu bagaimana jadi jangan memaksakan kehendak kalian oke kawan demikian review singkat mengenai video ini jika ada yang masih belum mengerti silahkan ditanyakan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri bilahi taufiq wilayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejarah sejarah khusus sejarah melalui selamat menikmati selamat menikmati